Ada seorang pria yang bernama Dylan Harper, dan seongkok wanita yang bernama Milya. Nggak-nggak, nih cewek bernama Jamie. Di sini, mereka sedang saling menelpon kekasihnya untuk bertemu. Namun karena pasangan mereka telat untuk bertemu, akhirnya mereka saling bertengkar dengan kekasih mereka. Lalu, memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka masing-masing. Yang tentunya, hoi para people-people. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian diramati tuan dan diberi rezeki yang lebih. Amin. Balik lagi dengan saya, Faiz Zura Hots, yang akan menemani Milya kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Singkat cerita, Dylan yang bekerja sebagai penata artistik. Kemudian, Dylan memutuskan pindah ke New York, sedangkan Jamie yang ternyata bekerja sebagai perekrut orang. Dengan tergesa-gesa, dia menjemput Dylan di bandara yang akan menghadiri interview di majalah Begitulah. Dari sinilah awal mula mereka berkenalan. Dylan, tanpa kehiran dengan cara unik Jenny yang menjemput setiap kliennya. Setelah berhasil menjemput Dylan, akhirnya mereka pun berpisah di kantor tersebut. Kemudian, Dylan melakukan interview sampai pada malam hari. Dan ternyata, Jamie masih menunggu Dylan hingga selesai interview. Yang kemudian, Jamie mengajak Dylan jalan-jalan untuk melihat kota New York. Di sini, Jamie mengajaknya ke atas sebuah gedung dan menganggap bahwa gedung ini adalah tempat paling nyaman untuk menyendiri. Bahkan, puncak tertinggi yang dapat melihat kota New York dari kejauhan. Setelah itu, Jamie mengajak Dylan ke lokasi terakhir yaitu pusat kota New York. Lalu, Dylan kembali ke Los Angeles. Yaitu untuk melakukan perpisahan dengan teman-teman di kantornya yang lama. Kemudian, kembali lagi ke New York dan langsung menuju ke apartemennya yang sudah disiapkan oleh Jamie tentunya. Esoknya, Dylan melakukan perkenalan kepada teman-teman di kantor barunya, yaitu sebagai penata artistik. Dia mengatakan di awal mulai bekerja, pintu di ruangannya agar selalu terbuka yang kemudian, Dylan mencopet pintunya. Setelah itu, Dylan berkenalan dengan Tommy yang merupakan seorang editor olahraga. Lalu, Jamie menemui Dylan untuk menandatangani kontrak selama satu tahun. Setelah itu, dengan basa-basi Dylan menanyakan tempat makan siang yang enak kepada Jamie. Alhasil, Jamie pun tahu arah pertanyaan Dylan, yang menganggap itu adalah ajakan untuk ngedate. Mereka pun akhirnya makan siang bersama di restoran. Di sini, Dylan curhat tentang mantan kekasihnya yang sampai sekarang masih saja menghubunginya. Setelah itu, Jamie mengundang Dylan untuk datang ke rumahnya besok, yaitu untuk bertemu dengan teman-teman baru. Kesokan harinya, Dylan pun memenuhi undangan Jamie untuk bertemu di sana. Dylan dikenalkan dengan teman-teman Jamie. Di sana, Dylan bersenang-senang dan menghabiskan waktu malamnya. Ketika Dylan tertidur, dengan keusilannya, si Jamie mencoret muka Dylan dengan sepidol hitam. Dan besoknya, Dylan membalas perbuatan Jamie, yaitu dengan mencoret mukanya dengan tinta yang menyala pada saat gelap. Singkat cerita, Dylan dan Jamie sedang menonton sebuah film. Di sana, Jamie mengatakan dirinya menginginkan kehidupan yang happy ending, yaitu seperti di film tersebut. Hingga pada akhirnya, pembicaraan mereka mengarah pada hal begituan. Dan terpabasa-basi, Jamie pun langsung mengajak Dylan untuk gituan di kamarnya. Yang dimana menurut Jamie ini akan menghilangkan kecanggungan di antara mereka berdua. Jamie yang terus membujuk Dylan. Akhirnya mereka berhasil untuk saling tahu ketertarikan mereka masing-masing secara fisik. Dan akhirnya, terjadilah kesepakatan antara mereka. Bahwa tidak ada perasaan apapun selain hanya teman. Lalu, mereka pun begituan. Lah, kok enak? Cuman teman lagi. Mantaf. Kesokan harinya, Jamie dan Dylan berjalan di suatu taman. Lalu membicarakan yang terjadi tadi malam. Mereka memastikan bahwa itu terjadi hanya dalam pertemanan. Setelah itu siang harinya, mereka pun kembali gituan di rumah Jamie. Dan kejadian tersebut terus berulang kali. Sampai pada akhirnya, mereka kegep oleh ibunya Jamie yang datang secara tiba-tiba. Waktu mengetahui hal tersebut, disini ibu Jamie malah menyuruh mereka untuk melanjutkannya. Lah, kok asik ya? Mana ibu yang cewek lagi? Heran. Namun Jamie mengatakan pada Dylan untuk segera pulang saja. Pagi harinya, Dylan sedang berolahraga dengan teman kantornya, termasuk Tommy. Disini Tommy mengobrol dengan Dylan untuk menanyakan hal terkait hubungannya dengan Jamie. Kemudian Dylan menjelaskan bahwa hubungan mereka hanyalah sebatas teman tapi mesra. Waktu mendengar cerita tersebut, Tommy tampak tidak percaya bahwa friendzone tersebut tidaklah akan berhasil. Tommy pun pergi dengan cara unik, yaitu dengan melompati pagar pembatas dan turun ke laut. Dengan heran, Dylan pun menghampiri Tommy dan melihatnya. Yang ternyata, Tommy pulang dengan kapal boat. Disisi lain, Jamie curhat dengan ibunya. Dan ibunya pun bertanya pada Jamie. Mengapa melakukan friendzone dengan Dylan? Lantas ibunya mengajak pergi Jamie ke rumah temannya yang dipinjamkan. Disana, tidak ada pria kecuali ibu dan Jamie saja, yaitu untuk menghabiskan waktu bersama. Dilain waktu, Jamie bertemu kembali dengan Dylan. Dan membicarakan bahwa dirinya ingin berpacaran lagi dan mengakhiri kisah kesendirian mereka. Kemudian mereka berjalan-jalan kembali di suatu taman kota. Lalu, Jamie menanyakan hal tentang tipe wanita yang disukai Dylan. Jamie menunjukkan kepada Dylan. Apakah tipe seperti itu yang Dylan suka? Lalu, Dylan menghampiri wanita tersebut dan menanyakan sesuatu kepada wanita itu. Namun, Dylan tak berhasil mendapatkan wanita itu dan ternyata wanita itu sudah menikah. Kemudian, giliran Jamie untuk mencoba mendekati seorang pria yang dipilihnya. Jamie pun mendekati pria tersebut. Yang pada akhirnya, Jamie akan ngedate bareng pria yang bernama Parker pada malam minggu. Waktu ngedate pertamanya, terlihat Jamie dan Parker terlihat canggung dengan candaan yang garing. Mereka pun akhirnya semakin sering ngedate untuk saling mengetahui pribadi masing-masing. Lalu, di suatu hari, Dylan chat Jamie untuk mengetahui hubungannya dengan Parker. Di sisi lain, Tommy mengajak Dylan untuk bersenang-senang. Awalnya, Dylan menolak. Dan tak lama kemudian, Jamie membalas chat Dylan dan mengirimkan foto ngedate-nya waktu bersama Parker. Melihat foto tersebut, di sini Dylan merasa cemburu dengan Jamie. Dan akhirnya, Dylan menerima ajakan Tommy. Malamnya, Jamie dan Parker gituan di sofa. Sedangkan Dylan gituan bersama wanita lain. Dan tak lama, Annie yang merupakan kakaknya Dylan, dia menanyakan kabarnya. Lalu, mengajak Dylan untuk pulang ke rumah di Los Angle. Kemudian, Dylan menelpon Jamie untuk membicarakan tentang pekerjaannya. Di saat Jamie sedang beli kopi, terlihat Parker sedang keluar dari rumah. Lalu, Jamie menghampiri Parker. Di sini, Parker mengatakan kepada Jamie bahwa dirinya tidaklah bisa menjadi pria idaman yang diharapkan Jamie. Di sini, Jamie pun merasa sakit hati yang pada akhirnya mereka bubar. Setelah kejadian itu, Jamie curhat dengan Dylan atas apa yang dialaminya bersama Parker. Sambil Dylan menyiapkan barang-barangnya untuk pulang ke Los Angle. Kemudian, Dylan menyarankan Jamie untuk bersenang-senang dengan ibunya, yaitu untuk menghabiskan waktu bersama. Namun, setelah pulang, Jamie mendapatkan surat dari ibunya. Bahwa, dia pergi ke Keflon bersama Victor. Jamie pun langsung mengabari hal ini pada Dylan, bahwa dia tidak jadi berlibur bersama ibunya. Waktu mengetahui hal itu, Dylan pun mengajak Jamie ikut bersamanya ke Los Angle. Dan akhirnya, Jamie menerima ajakan Dylan ke Los Angle. Waktu tiba di rumah Dylan, di sini Jamie kaget dengan rumah Dylan. Yang di mana? Belakang rumahnya adalah sebuah pemandangan pantai. Tak lama kemudian, Jamie berkenalan dengan keluarga Dylan. Kemudian, Dylan mengajak Jamie untuk menghabiskan waktu di pantai. Di malam harinya, Jamie mengobrol dengan Annie. Lalu, membicarakan semua tentang masa kecil Dylan sambil melihat foto album yang ada di hadapannya. Kemudian, Dylan datang dan mengatakan pada Jamie agar jangan percaya pada perkataan kakaknya. Lalu, Dylan pergi ke kamarnya untuk tidur. Selang beberapa waktu, bukannya tidur, Dylan malah masuk ke kamarnya Jamie. Lalu, mengajaknya untuk gituan dengan alasan. Tadi, Dylan melihat Jamie meregangkan lehernya saat Dylan pamit untuk tidur. Yaitu, dengan alasan Jamie pun menjelaskan, dia meregangkan lehernya itu karena sangat capek saat di pesawat tadi. Meskipun, begitu mereka pun tetap saja melanjutkan gituan. Setelah itu, Dylan pun keluar dari kamar Jamie dengan hati-hati. Namun, tanpa sengaja, kakaknya melihat Dylan keluar dari kamarnya Jamie. Dan hari pun berganti. Dylan mengajak Jamie untuk berjalan ke suatu tempat yang terkenal di Los Angeles. Yaitu, papa nama Hollywood di sana. Jamie bertanya kenapa Dylan tak bercerita tentang keluarganya. Lalu, Dylan menjelaskan bahwa dia tidak suka jika dikasihani oleh orang lain. Tak lama kemudian, mereka didatangi polisi untuk segera turun dari papa nama tersebut. Tanpa pikir panjang, Jamie pun langsung melompat dari papa nama. Namun tidak pada Dylan, karena Dylan takut pada ketinggian. Kemudian, mereka berdua pun masuk dalam berita. Sedangkan Dylan dibawa oleh polisi dengan dibungkus oleh aluminium foil. Sontak saja, kakaknya Dylan langsung tertawa waktu melihat kejadian tersebut. Kemudian, Amy mempertanyakan hubungannya dengan Jamie. Karena dia tidak percaya kalau mereka hanyalah berteman. Dylan pun meyakinkan Annie bahwa mereka hanyalah berteman. Namun, Dylan dan Annie tak mengetahui jika obrolan mereka terdengar oleh Jamie. Yang saat itu sedang berada di ruangan tersebut. Dari mendengar obrolan itu, disini Jamie tersinggung dengan perkataan Dylan. Yaitu, tentang dirinya yang seolah menyudutkan dirinya. Pada malam harinya, Jamie memutuskan untuk pulang ke New York. Sedangkan Dylan, dia heran dengan keputusan tersebut. Lalu, Dylan kembali ke New York untuk melanjutkan pekerjaannya. Di sisi lain, Jamie sedang bersenang-senang dengan ibunya. Yaitu, untuk menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, Dylan mencoba menghubungi Jamie. Namun, lagi-lagi, Dylan tak bisa menghubunginya. Disini, Dylan teringat waktu pertama kali dia datang ke New York. Saat dia diajak ke atas gedung pertama kali. Dan dugaan Dylan benar, Jamie sedang berada di sana. Disini, Dylan menanyakan kepada Jamie. Kenapa kau menghindariku? Yang pada akhirnya, mereka bertengkar karena Dylan dan Jamie memiliki perasaan yang sama. Saat menjalankan friendzone. Jamie dan Dylan menjalani hari-harinya dengan galau. Dan singkatnya, saat Dylan dan ayahnya sedang makan siang. Disini, Dylan curhat tentang Jamie. Lalu, setelah mendapatkan pencerahan dari sang ayah, Dylan merencanakan untuk bertemu dengan Jamie. Karena padatnya, kota New York. Dylan langsung kepikiran meminta bantuan kepada Tommy yang memiliki kapal boot. Hingga akhirnya, Jamie sedang berada di sebuah tempat untuk menemui ibunya. Yang ternyata, Dylan dan ibu Jamie bekerja sama. Yaitu untuk menghadirkan suasana seperti di film sesuai dengan keinginan Jamie. Sedangkan Dylan, akhirnya dia menyatakan perasaannya kepada Jamie. Bahwa dia mencintainya. Setelah hal tersebut, mereka pun pergi untuk makan malam bersama. Lalu, damat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di story ini, silahkan tulis di komentar. Dan yang ingin full movie-nya, link aku taruh di komentar yang aku kasihpin. Terima kasih udah nyimak video ini. Sampai habis terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share kalam semesta. Hane pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.